You could be that, never gotta stop that You could be the cash, I'll be the rubber band You could be the match, I'm gonna be a few Ooh, my painter baby, you could be the new I'm the reporter baby, you could be the new Cause you're the sneaker rat Halo everyone, welcome back to our channel Kali ini kita akan non-buat Sipon Cake Taro Jangan lupa like, subscribe and share ya Yuk, bismillah dulu Taraaa Bahan-bahannya adalah 7 putir telur 130 gram gula pasir 140 gram tepung terigu 75 ml santan cair 30 ml minyak goreng Dan 1 sendok makan cream of tartar Jangan lupa pasta taruhnya, seperti ini ya Besti Mari kita mulai Kita pisahkan kuning dan putih telurnya dulu Besti Kuning telur untuk adonan A ya nanti Hati-hati dalam memisahkan putih dan kuning telurnya Jangan sampai putih telurnya tercampur bagian dari kuning telur Walaupun sedikit saja Lalu kita mulai membuat bahan A Kuning telur kita campur dengan tepung terigu Lalu santan cair bisa diganti dengan susu cair Minyak goreng Next, akan kita aduk menggunakan whiskery ya Kita aduk hingga menjadi adonan yang licin seperti ini Jangan lupa tambahkan pasta taruh Secukupnya saja ya, sesuai selera Nah, setelah teraduk sampai rata seperti ini Kita siapkan untuk adonan B Di sini ada putih telur Yang akan saya mix dengan cream of tartar Dan masukkan sepertiga bagian dari gula pasir Untuk gula pasirnya kita masukkan menjadi tiga tahapan Kita mix putih telur dan gula pasirnya sampai berpusat seperti ini Lalu kita tambahkan lagi sepertiga bagian gula lagi Seperti ini Kita mix lagi Lalu kita masukkan bagian terakhir dari gula pasir Dan lanjut kita mixer sampai menjadi soft pick Perhatikan baik-baik bagaimana adonan putih telur yang soft pick itu seperti apa Jadi tidak terlalu kaku Dan bila diangkat akan membentuk seperti jambul petro Oke Coba dilihat ya Seperti apa Nah, kurang lebih kayak gini ya Bestie Next, akan kita campur adonan A yang sudah kita beri pasta taruh tadi Dengan bagian dari adonan putih telur Kita bagi menjadi tiga tahapan dalam mengaduk dengan cara mengaduk balik Nah, seperti ini ya Mengaduk balik dari bawah ke atas Aduk sampai rata dan kita masukkan lagi bagian dari putih telur lagi Oke, kita aduk Kita aduk balik hingga rata Lakukan berulang hingga adonan putih telurnya habis Bestie Sambil menunggu adonan tercampur rata Kita bisa memanaskan oven Kurang lebih 170 derajat Celcius menggunakan api bawah saja Next, akan kita tuang ke dalam loyang Loyang bongkar pasang khusus sifon cake seperti ini Ukuran 22 cm Tidak usah diolas apa-apa ya Oke, kita akan oven kurang lebih 50 menit menggunakan api bawah saja Nah, setelah 50 menit kita oven Akan kita keluarkan dan kita slit Slit seperti ini caranya Setelah kita slit Akan kita lanjutkan meng-oven menggunakan api atas bawah Dengan sungguh 150 derajat saja kurang lebih 3-5 menit Dan hasilnya akan seperti ini Perhatikan cara melepas dari loyang Bestie Nah Look at that Perfect sifon cake taro Adonannya membal dan lembut Nah, selamat mencoba ya Bestie Jangan lupa like, subscribe, and share ya Bye-bye